Ini bukti bahwa pelakunya, kelihatannya memang bukan mahasiswa yang menuntut demo anti perpanjangan dan anti tiga periode memang ya. Kelihatannya memang ini kelompok garis keras, Islam garis keras, atau yang setuju dengan Islam garis keras, yang melihat bahwa penista, begitu mereka mencap sebagai penista agama, itu seakan-akan itu stempel bagi mereka untuk menghalalkan kekerasan. Nah, kalau perlu pembunuhan, lihat saja itu ada screenshot tentang bagaimana sikap mereka terhadap perilaku adik tadi. Banyak sekali yang bersorak-sorak di kalangan kaum kadrun ya, kaum radikal yang screenshot grup WA-nya, banyak sekali yang bersorak-sorak dan mereka merasa bahwa ini sesuatu yang kurang buat adik, harusnya dibunuh katanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara NAMRC, semoga sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya merasa sangat teriris hati saya dan sangat pilu sekali karena melihat kejadian pada saat demo 11 April ini. Demo yang bertajuk turunkan Jokowi ini telah menyisakan kejadian-kejadian yang memilukan. Pasalnya, dalam demo tersebut terdapat suatu kekerasan dan penganyayaan yang terjadi pada korban yang bernama Bang Ade Armando. Bang Ade Armando adalah pegiat sosial yang biasa meluruskan serta memberikan penjelasan-penjelasan narasi-narasi yang membingungkan masyarakat untuk lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Pada dasarnya, Bang Ade Armando menghadiri demo tersebut juga menyuarakan agar tiga priode untuk Presiden Jokowi supaya tidak terjadi. Namun, karena mungkin Bang Ade Armando selama ini mendapatkan cap dari kelompok-kelompok yang mendemo tersebut sebagai seorang buzzer dari negara. Karena hal itu, Bang Ade Armando mendapatkan beberapa ucapan-ucapan yang tidak mengenakan, seperti Hukum buzzer ini, buzzer diadab dan penista agama harus dihukum. Nah, tentu karena mendengar ucapan-ucapan seperti itu, Bang Ade Armando pun berniat ingin memperjelas alasan-alasan orang-orang yang melemparkan kata-kata tersebut. Akan tetapi, kondisi yang semakin memanas, Bang Ade Armando pun tidak lepas dari penganiayaan dari kelompok-kelompok pendemo tersebut. Namun, hal yang sangat lebih membuat miris hati saya, karena dalam kejadian tersebut, ada ucapan yang mengatakan bahwasannya, Perlakuan seperti yang terjadi pada Bang Ade Armando tersebut, itu masih ringan. Seharusnya, Bang Ade Armando itu dibunuh. Nah, disitulah kalimat-kalimat yang seharusnya kita waspadai. Karena, jika perbuatan membunuh itu sampai dilakukan kepada Bang Ade Armando, Tentu Indonesia itu sudah terafiliasi oleh paham-paham keras, paham-paham intoleran, Yang ketika orang tidak sepaham dengan mereka, maka bisa berkemungkinan terjadi akan dipunuh dan mendapatkan kekerasan seperti Bang Ade Armando. Dan, disini saya memiliki video, yaitu saksi mata yang berada di lokasi pada saat Bang Ade Armando dianiaya. Beliau adalah sahabat dari Bang Ade Armando. Beliau melihat jelas kejadian yang terjadi waktu itu, dan sempat mendengarkan ucapan-ucapan seperti tagwir, bunuh, lalu habisi, dan sebagainya. Yang jelas, kata-kata kasar dan berpotensi memicu kekerasan pada suatu kelompok itu. Nah, mari kita dengarkan penjelasan dari saksi mata yang melihat Bang Ade Armando dianiaya oleh kelompok-kelompok bendemu 11 April ini. Namun sebelumnya, silakan untuk mengikuti channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kita bisa saling berbagi dan saling memberi informasi. Karena, dari kekompokan kita, untuk saling berkomunikasi, itu adalah kunci kekuatan-kekuatan dalam menjalani atau menjadi warga negara yang baik. Mari kita simak. Ya, makasih Nong, teman-teman semua, teman-teman JokroTV, kawan-kawan dari Pergerakan Indonesia untuk semua, PIS, kemudian para profesor dan rekan-rekan dari UI, dan para wartawan. Sebenarnya, kalau sebagaimana dikatakan oleh Mas Eko Kuntadi tadi, dari segi isu, itu Bang Ade Armando, itu sama. Nah, posisinya dalam hal menolak tiga periode dan menolak perpanjangan. Itu jelas dalam beberapa video dia di CokroTV. Nah, yang saya lihat, kekejaman dan kekerasan yang dilakukan Bang Ade itu bukan soal isu presiden ya, tapi soal Bang Ade dicap di stigma sebagai penista agama. Dan karena dicap sebagai penista agama, maka sah bagi mereka untuk melakukan persekusi, penghalalan kekerasan, dan penggunaan, apa ya, fanda, apa ya, cara-cara barbar. Dan ini kelihatan sekali, kalau kita lihat videonya itu kan, mereka meneriakan, la ilaha illallah, mereka meneriakan, apa ya, seakan-akan ini adalah cara mereka membela Islam. Ini adalah khas kaum radikal yang mereka, kaum ekstrimis, yang menggunakan kekerasan, menghalalkan kekerasan untuk tujuan agama. Jadi ini mereka merasa berbuat kebajikan gitu loh, berbuat, apa namanya, membela Islam. Dan ini kalau dibiarkan, ini bahaya sekali, bukan hanya bagi bangsa Indonesia ke depan, seperti kata Prof. Sulis tadi, tapi juga bagi wajah Islam Indonesia. Ini bukti bahwa pelakunya, kelihatannya memang bukan mahasiswa yang menuntut demo anti-perpanjangan dan anti-tiga periode memang ya. Kelihatannya memang ini kelompok-kelompok garis keras, Islam garis keras, atau yang setuju dengan Islam garis keras, yang melihat bahwa penista, begitu mereka mencap sebagai penista agama, itu seakan-akan itu stempel bagi mereka untuk menghalalkan kekerasan, kalau perlu pembunuhan. Lihat aja itu, ada screenshot tentang bagaimana sikap mereka terhadap perilaku bang Ade tadi. Banyak sekali yang bersorak-sorak di kalangan kaum kadrun ya, kaum radikal yang screenshot grup WA-nya, banyak sekali yang bersorak-sorak dan mereka merasa bahwa ini sesuatu yang kurang buat adik. Harusnya dibunuh katanya. Ini bahaya sekali, ini betul-betul lampu merah ya bagi kita semua, karena mereka merasa punya hak untuk membunuh orang, melakukan kekerasan. Dan menuduh Adi Armando sebagai penista agama itu juga sangat aneh dan absurd kalau orang kenal dengan Adi Armando. Bang Adi Armando itu orang yang sangat dari dulu sampai sekarang saya menjadi saksinya, sangat rajin melakukan ibadah ritual. Solat lima waktunya tidak pernah ketinggalan, puasa Ramadan tidak pernah bolong. Dan beliau itu sangat komited, Islam yang berkomitmen sekali terhadap ajarannya. Tetapi Bang Adi Armando adalah orang yang mencari, tidak puas dengan apa yang keislaman yang dia lihat. Dia selalu mencari, dia selalu mempertanyakan. Dan ini adalah bagian dari sikap kritis yang dia coba untuk tegakkan dan perjuangkan di Indonesia. Jadi menurut saya ini bukan semata-mata soal isu mahasiswa, soal aksi mahasiswa. Ini adalah soal pertunjukan atau demonstrasi kekejaman atas nama agama. Dan ini bahaya sekali kalau dibiarkan. Jadi saya setuju polisi harus bersikap tegas, menindak semua pelakunya, dan memastikan ini tidak terjadi lagi. Begitu, Nong. Terima kasih.